Festival Musik Semestabar Pesta Bekasi berlanjut di hari kedua. Siap-siap sejumlah musisi ternama akan tampil. Sejumlah musisi yang akan tampil di hari kedua ini, antara lain ada Hura-Hura Club, Ardhito Promono, Domasif, Leodra, hingga Fertwenti. Festival Semestabar Pesta mengusung konsep one-stop entertainment, di mana para pengunjung dapat menikmati konser musik, menikmati sajian kuliner, hingga tersedianya booth permainan. Kita akan tanyakan lebih lanjut, seperti apa kemeriahan Festival Musik Semestabar Pesta di hari kedua Bekasi ini? Kita telah terhubung dengan Riki Harahap, langsung dari Sumarekon, Bekasi. Riki, selamat siang. Bagaimana atau ada keseruan apa saja di Semestabar Pesta hari kedua di Bekasi ini? Tolong gambarkan kepada kami, Riki. Antusiasme di sana seperti apa sih mungkin dilihat dari ini ya? Penjualan tiket mungkin ya? Di tanya keseruannya apa saja, tentu akan banyak sekali hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang seru yang bisa Anda rasakan tersendiri tentunya, Patricia dan juga Pemisa, ketika berada di Semestabar Pesta. Karena tadi seperti yang disebutkan di awal memang mengusung konsep one-stop entertainment, jadi memang tidak hanya festival musik saja, ada banyak sekali hal-hal menarik seperti karaoke virtual, games virtual, Anda juga bisa menikmati kuliner dari UMKM dengan harga murah dan rasa yang juga enak dan nikmat begitu, hal-hal tersebutlah yang tentunya akan memanjakan akhir pekan Anda dan akan memberikan kemewahan gitu ya, untuk memberikan hal yang terbaik untuk Anda untuk mengisi di akhir pekan ini. Sementara itu memang untuk kondisinya sekarang, Patricia dan juga Pemirsa memang belum begitu ramai, dikarenakan baru open gate pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, yang saat ini tengah berlangsung adalah persiapan demi persiapan, yang dilakukan oleh kru dan juga panitia seperti soundcheck, memeriksa kondisi pencahayaan panggung, dan juga memastikan keamanan dan juga kebersihan, serta nantinya untuk bisa memastikan akan memberikan penampilan yang menarik dari segi konser musik pada malam hari ini. Sementara itu kalau untuk sekarang masih belum begitu ramai, tapi nanti di sore hari memang diprediksi akan banyak sekali, akan banyak sekali ribuan rakyat semesta, sebutan untuk pengunjung di semesta berpesta yang akan mengunjungi, ataupun mendatangi semesta berpesta di hari kedua ini. Dikarenakan nanti sore akan ada penampilan dari Liudra, kemudian juga ada Ardito Pramono, ada Demasif dan juga 420, yang tentunya akan memberikan kemeriahan dan juga memberikan hal-hal yang menarik dan juga hiburan bagi masyarakat yang akan menikmati semesta berpesta di sore hari. Sementara itu memang bagi Anda yang belum membeli tiket, memang tidak perlu khawatir, karena saat ini disediakan tiket on the spot senilai 200 ribu rupiah, di mana Anda bisa memberikan langsung di lokasi ini. Dengan harga 200 ribu rupiah, Anda bisa menikmati keseluruhan entertainment, ada banyak hiburan, ada banyak hal-hal menarik yang bisa menjadikan hal tersebut untuk menjadi opsi Anda untuk mengisi akhir pekan di hari ini. Patricia, kembali ke studio. Baik, Riki Harahaf dan Juru Kamerah Gali Bagas, terima kasih rekan-rekan sudah melaporkan langsung dari lapangan parkir Sumarekon, Bekasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.